Hai semuanya ketemu lagi di channel YouTube Vivi Faronika Vivi akan membuat cemilan dari ubi ungu pastinya enak sekali cocok untuk santai barang keluarga ataupun untuk ide berjualan teman-teman pastinya kalian juga bisa menghasilkan uang ini bisa dititipin di pasar ataupun dititipin di kede-kede atau warung-warung pastinya juga untungnya selangit sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video menarik lainnya pastikan kalian juga nyalakan lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan terima kasih semoga kalian suka ya sama video ini untuk bahannya di sini kita siapkan 300 gram ubi ungu kalian bisa pakai ubi oran ubi kuning ataupun ubi madu tapi kali ini saya punyanya ubi ungu jadi saya akan menggunakan ubi ungu aja sebelumnya ubi ungunya sudah saya cuci bersih langsung aja ubi ungunya kita akan kupas ya kulitnya kupas hingga bersih lalu dicuci lagi setelah udah kita bersihkan seperti ini ini langsung saja kita potong-potong oh iya sebelumnya bagian ujungnya sudah saya potong ini akan kita potong ukuran kecil-kecil kurang lebih seperti ini untuk ukurannya yang penting jangan terlalu besar jika sudah seperti ini ini langsung saja bisa kita kukus ataupun bisa kita rebus kali ini saya akan merebusnya saja didikan air menggunakan api sedang jika sudah mendidih langsung saja kita rebus ubi ungunya kita rebus sampai empuk ya jika sudah matang dan juga sudah empuk waktu kita tusuk menggunakan garpu dia sudah gampang ini langsung saja kita tiriskan langsung saja kita siapkan blender lalu masukin ubi ungu yang masih hangat kemudian di blendernya kita masukin 200 gram gula pasir ngomong-ngomong gula pasirnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing bisa ditambah ataupun bisa dikurang kemudian kita tambahkan 250 ml santan kekentalan sedang tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental juga lalu ada 100 gram tepung tapioca atau tepung kanji ini langsung saja kita blender juga biar lebih gampang tercampur ratanya lalu ada 50 gram tepung beras putih ini saya menggunakan merek rose brand jadi perbandingan antara tepung tapioca dan tepung berasnya adalah 2 banding 1 tepung tapioca yang 100 gram dan tepung beras putihnya 50 gram ini juga kita campur rata ada setengah sendok teh garam supaya lebih gurih oke teman-teman ini langsung saja kita tutup dan kita langsung blender nah ini dia hasil blenderannya jadinya lebih kental seperti ini supaya tidak ada yang bergrindil kita langsung aja pastikan aduk kembali ya teksturnya akan menjadi kental seperti ini ini bagus sekali adonannya oke ini udah tidak ada lagi yang bergrindil ini teman-teman bisa langsung pindahkan ke cetakan ataupun loyang yang sudah dioles tipis menggunakan minyak sayur kemudian siapkan loyang kemudian kita oles tipis menggunakan minyak sayur oles ke seluruh permukaannya ya supaya tidak lengket saya menggunakan loyang 16 x 16 oke ya ini sudah kita oles ke seluruh permukaan selanjutnya langsung saja kita tuangin adonan ungunya ini semua adonannya sudah kita tuangin selanjutnya ini akan kita kukus terlebih dahulu di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya kita kukus ini langsung saja kita kukus ya sambil menunggu 15 menit kita langsung buat bahan B atau lapisan keduanya kita siapkan 2 saset santan kental saya menggunakan merek sunkara teman-teman bisa menggunakan merek lainnya yang kalian punya ini per sasetnya adalah 65 ml jadi totalnya adalah 130 ml santan kental kemudian kita tambahkan dengan 120 ml air putih jadi total sayurannya adalah 250 ml atau 255 ml dikira-kira aja ini kita aduk hingga rata langsung saja siapkan wadah kemudian setelah cairannya kita siapkan 30 gram tepung tapioca atau tepung kanji lalu ada 50 gram tepung beras putih kali ini tepung beras putihnya lebih banyak ketimbang tepung tapioca nya supaya lapisannya menjadi putih bersih ini langsung aja masukin 50 gram tepung beras putih 30 gram tepung tapioca masukin cairan satan nya 1 per 4 sendok teh vanili bubuk dan juga sejumput garam ini kita aduk hingga rata dan tidak ada lagi yang bergerindil terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati nah ini sudah rata dan tidak ada lagi yang bergerindil ini langsung saja kita sisihkan sebentar sekarang kita akan lanjut cek adonan yang tadi kita kukus dia setelah kita buka nah jika sudah seperti ini tidak terlalu basah tuh adonannya udah matang seperti ini ya dan tidak lengket langsung saja kita tuangin diatasnya lapisan putihnya oke ini langsung lanjut kita kukus lagi kurang lebih 30 menit semuanya tapi jika 20 menit sudah matang udah bisa kita angkat kok oke teman-teman kalau udah matang seperti ini langsung saja kita angkat dan keluarkan ini dia cantik sekali bukan ini bisa langsung teman-teman potong ya kita potong sesuai selera dengan pisau yang sudah diolesi dengan minyak supaya tidak lengket nah ini hasilnya cantik sekali bukan ini sudah siap kita sajikan nah sekarang saatnya untuk mencicipinya ini teksturnya bagus sekali kenyal dan lembut ini enak sekali rasanya kenyal gurih dan manisnya pas ubi ungunya juga terasa loh silahkan kalian cicipi ya semoga kalian suka sama video ini sampai jumpa kembali